bismillahirrahmanirrahim balik lagi di otomotif net jadi ini mobil yang dulu kami beli di melabuh kurang lebih sekitar tiga atau empat tahun lalu dan ini dipakai sama onernya udah tiga tahunan kondisinya masih bagus perawatannya juga belum banyak nih sekarang kami mau jelasin nah di bawah kap mesin yang udah diganti ini selang atas selang atas 250.000 service alternator di bagian alternatornya tuh kena 150 kemarin sama ini van sebenarnya van dia masih bisa cuma ini kemarin ada copotan van punya kami dipakai karena yang punya dia itu rusaknya di beli modulnya aja jadi kalau misalkan dia beli modul atau diambil modulnya ini van dia masih bisa jadi nih dia pakai van copotan karena kebetulan ini van dan modulnya masih bagus ini penampakannya sini udah mulai ini sebenarnya rembus dari lama tapi memang enggak ada waktu buat ngeberesinnya tapi mobil ini masih sangat bertenaga dan hematnya BBM yang yang luar biasa dari mobil ini jadi BBM hemat jadi kami bawa mobilnya karena kemarin mau ganti vela ini pakai vela E90 tuh kayaknya kerusakan yang mau muncul di bagian mobilnya kayaknya itu di bagian separator jadi kayak udah ada sendatan-sendatan kemarin dah pernah kami saranin itu diganti selangnya udah diganti udah udah kelihatan itu dia tuh rembes di bagian injektor nampak enggak agak-agak basah tuh di injektor nomor 12 kering yang ini agak rembes yang nomor empat tuh paling ujung yang rembes warna itu di silnya harus kita ganti berarti sil injektor kadang kalau kita bongkar-bongkar injektor ini nggak bisa sempurna nah jadi kita harus tambahkan lem mungkin nanti kita tambahkan lem yang sesuai kalau kita perbaikan mobil ini sekarang kita coba hidupin kayak mana idelnya oke bidelnya lumayan anteng ya dari dulu sampai sekarang masih kayak gini aja dan ini mobilnya sehat dipakai jauh-jauh padahal KM nya itu udah pulang pergi bulan ya 220.000 jauh-jauh padahal Hai setir dah pakai mtek itu van yang high speed karena memang kami open emergency sekalian buat ngasih tau kalian jadi ada dua opsi kalau misalkan kita dalam perjalanan jauh kemarin dalam perjalanan jauh ini tubuhnya naik santu 99 derajat sebenarnya masih aman cuma karena kami jalan jauh kami coba pakai high speed tubuhnya itu jadi 88 kalau nggak salah Nah kalau kita mau normalin kita tinggal pasangin aja karena kami sekalian pengen tahu kemarin apanya yang gagal kayaknya yang gagal di mobil ini radiatornya akan mulai sumbar nah itu kan udah mulai turun sikitnya nah ini kecepatan normal dari fan nya ini kecepatan normal dari fan nya jadi buat kalian pengguna M43 di jalan kalau sedihnya lumayan panas kalian bisa cabut tapi seharusnya kalian enggak perlu mainkan di sini karena kalau mobil kalian normal itu ini pendinginannya seharusnya enggak ada masalah ini di mobil ini proyek selanjutnya seharusnya sih cuci radiator bahannya udah mulai kotor ini kita buka tadi kami udah keluar jauh tuh ya nih lagi tinggi tekanannya dari melabur sampai sekarang kami belum ada cek air radiatornya ini penampakan mobilnya ini BMW M46 M43 waktu itu kami beli lumayan murah dan kami jual dan ternyata di owner setelah kami mobilnya juga awet jadi buat kalian yang pengen BMW M46 M46 M43 ini memang sampai sekarang masih the best untuk buat belajar awal-awal dadah 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 oke sekian videonya semoga bermanfaat jangan lupa di like subscribe channel otomotiknet follow juga Instagram otomotiknet terima kasih terima kasih ketika selamat menikmati selamat menikmati ketika